Halo jahf adik disini kembali dengan cerita seorang anak dan ibunya dimana suaminya sedang berolah di luar negeri untuk bekerja namun si anak ini dibuntuti oleh teman sekolahnya yang suka memburi dia dan ibu dari si anak ini diperankan oleh asahi misuno kawan-kawan begitu seki dan cantik ya hahaha dia ini pandai memasak dan seorang single factor karena bapaknya sedang di luar negeri ya dan waktu itu temannya main datang ke rumah si anak ini tanpa izin sama temannya nah dia meminta izin dulu agar tidak kaget dan si ibu pun mengajak masuk semuanya ada berdua di kamar dengan anaknya tak disangka terjadi perbincangan dimana si anak ini mencari informasi tentang ibunya tampaknya ini si anak mulai suka dengan ibu muda ini bayangkan dan dia mencoba mencari cara agar bisa bertocok tanam dengan ibu muda ini dia izin untuk memelukkannya dia bilang dia tidak punya ibu betapa untungnya dia bisa mengelabung si ibu ini dan dia akhirnya pamit pulang karena merasa tidak enak bro dan saat makan malam ibunya menanyai anaknya perihal ketidakpunyaan ibu dari namanya tadi dan benar saja si anak bilang bahwa dia memang tidak punya ibu pantas saja iri sama kamu nak kata si ibu muda ini diselesaikan malam dia terus menceritakan tentang temannya itu karena memang anak dari si ibu ini adalah introvert suka main game dan jarang sekali keluar rumah untuk tongkrongan nah keesokan harinya si ibu ini melakukan rutinitas si asahi misuno dan disatronik kayak maling aja disatronik didatangin oleh si cowok tadi yang sudah memiliki niat lebih untuk mencuci keris setelah mencoba makanan dan minuman sepertinya siap melatarkan rudal dengan tetap ingin meminta peluk lagi ah karena jebakan di hatinya mantap-mantap mereka dan esoknya saya pulang sekolah mereka kembali bermain bersama di rumah nah sekarang saja si ibu muda ini kaget dong wah kok berumah lagi awalnya si ibu muda ini tidak enak karena gitu-gitu dengan teman anaknya sendiri namun apa dikata ternyata saat ibunya sedang masak eh disamperin dong sama temennya ini dan dalam kesempatan itu dia mantap-mantap wah hingga makan malam pun akhirnya si ibu ini cerita tentang anaknya apa benar dia tidak akan kesini lagi ya ibu ini mulai galau dan mulai memakan dirinya sendiri hari demi hari dilalui tanpa kehadiran teman teman anaknya udah mulai kaget karena ternyata kawan-kawan si ibu ini sebetulnya agak menyesal melarang si doski untuk datang lagi di satu sisi dia adalah teman dari anaknya sendiri namun dia juga belum di enak-enak sama suamunya yang belum pulang akhirnya satu malam datanglah si doski dan begitu serang sekali si asai ini dan mereka bercocok tanah paginya si anak mau berangkat sekolah dan ngobrol pagi-pagi tipis-tipis dengan si asai lalu pantas begitulah ternyata sudah berangkat sekolah namun apa dikata ternyata si cowok ini masih ada di rumah itu menunggu anaknya berangkat sekolah sepeda mereka siap enak-enak saatnya melepaskan ruang terima kasih selamat menikmati